Intro Halo saya Ellen May, disini saya akan membagikan beberapa tips tentang investasi dan trading saham yang sangat praktis dan bisa diterapkan oleh pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik tentang money management atau portfolio management. Kira-kira apa artinya? Portfolio management dan money management adalah pengaturan portfolio dari saham-saham yang Anda beli. Banyak sekali trader dan investor yang membeli saham hanya memikirkan tentang apa saham yang akan dibeli dan juga di mana level beli dan jualnya. Jarang sekali trader atau investor yang memikirkan berapa banyak saham yang boleh saya beli, berapa banyak maksimal saham yang boleh saya perdagangkan pada suatu waktu, dan berapa banyak diversifikasi yang boleh saya lakukan. Apakah lebih baik terdiversifikasi atau terkonsentrasi? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa tips tentang money management. Yang pertama, kita gunakan aturan 50%. Apa artinya aturan 50%? Jika Anda mempunyai modal untuk trading atau investasi saham, katakan modal Anda 100 juta, maka Anda hanya boleh menggunakan 50%-nya saja untuk bertransaksi saham. Terlebih, jika Anda mempunyai dana yang besar, maka diversifikasi untuk trading saham sangat diperlukan, tapi tidak boleh terlalu terdiversifikasi. Jadi, maksimal untuk pembelian total saham Anda adalah 50% dan sisakan 50% lainnya untuk cash atau persediaan atau cadangan. Apa manfaatnya dana cadangan sebesar 50% ini? Dana cadangan sebesar 50% ini akan bermanfaat apabila market bergerak tidak sesuai dengan analisa Anda dan market bergerak turun dalam dan Anda masih mempunyai dana cadangan untuk melakukan buy on weakness atau untuk melakukan value investing. Dengan demikian, maka orang yang memiliki money management dan portfolio management yang baik, dia akan survive lebih lama daripada orang yang trading dan investasi tanpa melakukan portfolio management yang baik. Nah, tips kedua dari portfolio management atau money management yang baik adalah aturan 10 hingga 15%. Jika tadi kita boleh membelanjakan uang kita untuk membeli total trading atau investasi saham kita sebesar 50%, maka di dalam masing-masing saham, dalam satu saham, maksimal porsinya adalah sekitar 10 hingga 15% saja. Jadi, di dalam 50% tadi Anda bisa membelikan sekitar 3 hingga 5 saham. Dengan demikian, maka Anda mempunyai total saham sekitar 3 hingga 5 saham di dalam portfolio Anda tidak boleh terlalu banyak, karena jika Anda terlalu banyak memiliki sebuah saham, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk fokus terhadap saham-saham tersebut. Kemudian, tips yang ketiga di dalam portfolio management adalah aturan 20 hingga 25%. Aturan ini berlaku untuk trading saham sektoral. Jadi, di dalam satu sektor, maksimal saham yang boleh Anda miliki adalah 20 hingga 25%. Artinya apa? Jika Anda ingin membeli sektor properti, saham di sektor properti, maka Anda tidak boleh membeli terlalu banyak saham di sektor properti, Anda hanya boleh membeli saham di sektor properti itu maksimal 20 hingga 25%. Demikian pula untuk sektor-sektor yang lain, Anda boleh memiliki saham dalam sebuah sektor maksimal 25% dari sektor tersebut. Karena apa? Jika Anda memiliki terlalu banyak saham di dalam sektor yang sama, maka ketika sebuah sektor bergerak, saham-saham tersebut akan bergerak di dalam arah yang sama. Untuk itu, Anda akan kurang terdiversifikasi dengan baik. Nah, tips selanjutnya untuk portfolio management adalah aturan 5%. Aturan 5% ini diterapkan untuk pembatasan resiko. Pembatasan resiko sebaiknya sepertiga dari potensi reward yang muncul. Dan kemudian dikombinasikan dengan aturan 5%. Artinya apa? Dari 100% modal Anda untuk trading atau investasi, sebaiknya alokasikan paling banyak 5% dari keseluruhan modal itu untuk trading sebuah saham. Jadi ketika Anda membeli sebuah saham A, paling banyak resiko yang muncul di dalam sebuah saham itu adalah 5%. Jika modal Anda total 100 juta rupiah, maka resiko yang muncul paling banyak di dalam sebuah saham tersebut adalah 5 juta rupiah, tidak boleh lebih dari itu. Nah, demikian sekilas tentang portfolio management atau tips-tips tentang money management di dalam investasi dan trading saham. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam profit! Terima kasih telah menonton!